Intro Ih beda banget senyumnya Iya beda Lain nih penuh dengan kesegaran Iya Alhamdulillah Tapi Bon Kalau udah 3 kali berturut-turut tuh namanya apapun 3 kali berturut-turut apa? Oh pasti itu maksudnya Hat-trick ya Hat-trick Ini ada ya mas Amarjoni Saya tuh bingung gitu loh Maksudnya mungkin sampai titik ini kita boleh berasumsi Kalau beliau memang betah ya Betah mungkin ya Suka ya Dalam ya Dalam Kayak liat Bener Soalnya apa coba Kok bisa sampai 3 kali berturut-turut gitu loh Karena kan mungkin dia Ada sesuatu di dalam Ada sesuatu di dalam Dipatahin Bisa Itu bisa juga jadi Karena orang-orang yang komentarnya Ya dia udah terkenal Tampan Walaupun agak sedikit tambun belakangannya Tapi kan ya tampan Punya istri cakep bener Betul Juga kelihatannya banyak juga Keliatan ya Kita gak tau ya Bisa 3 kali Jadi teman-teman yang pasti Hindari yang namanya Narkoba Iya dong Itu bisa sampai 3 kali masuk Kan berarti sebegitu Itu Apa ketagihan ya Goyan dia Hah? Iskak siapa? Giri Iskak Oh Giri Iskak Giri Iskak Giri Iskak juga sama tuh Mirip-mirip juga Rasusnya Udah berapa kali Ya Rido juga Itu juga Mas Widi Tapi dia kan Rido Jadi gak apa-apa ya Karena Rido Bercanda Mas Rido Yang pasti itu adalah Pembuka Di Lo Harus Tahu kali ini Yang harusnya kita juga akan membahas sesuatu yang Wah Sekali Dan antik sekali Dan selalu ada hal baru di sejarah industri video game Di dunia Gapain dulu cuy And Let's go guys Lo harus tau Masa gak tau Alright guys So Kembali lagi di Lo Harus tau Kenapa begitu tuh Apa? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Apa kabar kalian semua Semoga baik-baik aja Dan sehat-sehat aja Amin-amin Amin Amin Musim hujan Jadi Tolong banyak-banyak Minum Vitamin Olaraga Minum Apa? Jangan lompon Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya Kita di anak kedua Dan Insya Allah ya Teman-teman yang udah subscribe Di 2024 ini Anak tua bakal menyajikan banyak Program-program baru Iya dong Kok ini? Nanti Nah nanti Dan akan ada membership juga Insya Allah Seperti yang sudah di Rame sekali Rame sekali dulu Kebetulan lagi ada pasar malam ya di depannya Udah Ini iring-iringan kali ya mereka ya Iya Tapi yang pasti Anak tua harusnya di 2024 Bawa banyak hal baru juga Harusnya Doain kita lancar-lancar Pindah kantor dan sebagainya Amin Amin Pengen ngasih yang jauh lebih oke lagi Karena Abu udah mulai banyak komplain ya Banyak-banyak Pengen lantai 6 tidurnya Betul Terus juga pengen pake spring bed dan sebagainya Jadi kita coba untuk wujudkan itu semua Betul Tapi satu yang sulit untuk diwujudkan adalah Hal yang satu ini Agak impossible ya Iya Jadi Ini kita lagi ngomongin The day before Ya kan? The day afternya? Rungkade Ya kan? Masur gue Empat hari adalah Ya Waktu yang terlalu cepat ya Tapi ya menyesal jangan terlalu lama Memang Kalau udah dirasa kurang ya cabut lah gitu ya Cuma ini caranya tuh gak banget Dan kita akan bedah sedikit mengenai The day before Ini adalah sebuah game yang Sejak kapan ya mas Rendy? Di umumin ya? Kayaknya 2020 atau 2021 kali ya 20 kayaknya deh 20 kali ya Emang iya? Bukannya sebelum PS5 juga udah ada ya beritanya ya? PS5 tuh Saya inget PS5 2019 Rilisnya? Announce-nya Ya announce-nya Ya antara itu dah garisnya Ya Intinya dia udah ada Terus menunjukkan juga Visual yang badabes Waktu pertama kekuersi emang tugu to be true banget ya Fenomenal Karena ini game tuh kayak gabungan dari The Last of Us sama Division Makanya ini kalau saran gue ya Sebenernya jangan tutup Jangan Tapi Bikin trailer aja gitu Jangan bikin game Trailernya bagus soalnya Perusahaan trailer ya Iya misalnya ada game yang mau rilis nih Mau bikinin gak? Channel Youtube yang bikin-bikin trailer itu Ada Ada Oh ada Ada Gua rasa itu cocok Ya ini bisa lah Saya bisa bisa Masih jarang juga kayaknya ya Ngapain juga Tapi gua rasa sebetulnya ada perusahaan bikin trailer Harusnya ya Ada Yang memang dia khusus untuk bikin trailer Anak tua bikin trailer Anak tua bikin trailer Anak tua bikin trailer Iya 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 Karena seperti yang tadi dibilangkan Anak tua di 2024 nih harusnya akan banyak bawa program baru yang Cek 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 Semoga ya Ya harus Kan saya pecut Kalau gak Harus dong Dan yang pasti ya Kalau kita ngomongin Fantastic ya Ya Ini adalah developernya Fenastic Fenastik ya Fenastik Fenastik ya Fenastik itu Dia udah pernah bikin beberapa game Salah satunya adalah Pop Nights ya Betul Dan Pop Nights keliatannya baik-baik aja Dan rame Lumayan lah Pada masa itu lumayan Dia tuh kayak DBD Tapi kita bisa berubah jadi props Betul lah itu game Jadi barang-barang High-end sick juga Betul Dan emang release-nya itu Kalau gua gak salah ya Itu di waktu yang pas Itu pas covid Semua orang di rumah Bisa multiplayer main bareng Jedar Gua sempet main itu bareng sama si Papa Killstrick ya Sama si Yuda ya Dan cukup seru ya Lumayan sih Tapi ya Kalau gua liat sih Kasusnya Karena dia gak banyak Janji Sama ekspektasi Karena emang dia gak ada Gak ada nonsmen apa-apa Release aja gitu Untuk anda-anda yang banyak Janji dan ekspektasi Di 2024 Kan pasti banyak yang janji dan ekspektasi Di 2024 Tapi yang pasti kan Janji dan ekspektasi ini Memang harus diiringi juga Dengan kemampuan ya Betul Dan sadaran diri Jadi hard cost Dan jadinya Orang-orang tuh marah gitu Dan itu juga yang terjadi Dengan si The Day Before ini Karena Udah sempet mengalami Berbagai drama Mulai dari Pick up line-pick up line Dia yang aneh Dengan dia nyuguhin Trailer tuh Musiknya gak nyambung lah Iya Terus mulai hilang Tadi peradaban Tiba-tiba katanya Mau ganti nama Karena namanya Udah dipaten sama orang lain lah Gak jadi tapi Hilang dari inilah Dari itu loh Pokoknya banyak sekali Drama pergulatan Di dalamnya Yang sampai akhirnya Silently Mindik-mindik Dia ini Release gamenya Iya Udah Wah diramein-diramein-diramein Pas mau rilis tuh Bahkan kami Para media aja Gak dapet press rilis Gak ada Karena emang tiba-tiba Rilis aja Tiba-tiba rilis aja gitu Dan bahkan dia Sehari sebelum Relisi Early Accessnya tuh ya Iya Dia udah bikin Announcement Bahwasannya Bahwasannya Kalau Ya dia inilah Minta maaf Kalau nanti gamenya Begini-begini Gak sesuai Oh Artinya masih early ya Ini kan early boss Gitu ya Ya Kalau masih ada-ada ini mah Ya dimaklum aja lah Cuman ternyata Wadidah didaw Gue setuju Waktu gue liat Si Acit ya Pokok Pau itu main Itu Gue liat Emang vibe-nya di awal Itu mirip banget Sama The Last of Us Gue gak bisa bohong Iya berhasil kan di awal Cukup lumayan gitu ya Tapi kan ini MMO Jadi orangnya tuh kanyap-tengap gitu Dan Waduh itu mah Amburadul Wah Masalahnya servernya Gak bisa nampung Iya ada orang yang tenggelam Ada orang yang terbang Ada yang storage Yang hilang Ada yang Wah Macem-macem yang terjadi Di dalam game ini Dan terlebih lagi Secara visual Delivery visual Dan sebagainya Juga tidak Sesuai dengan Apa yang diharapkan Jauh Jauh sekali Dari trailernya Yang memang Edan Flawless pisan Kalau waktu trailer keluar Kita mikir ya Sebetulnya device apa Yang bisa jalanin Betul Gue udah sampe mikir Kayaknya paling cocok Pake ini Kamu cakep banget masuk Bener Iya loh Kalau harus mainin game ini Dengan visual yang segininya Pasti harus pake ASUS ROG Strix G17 Itu pasti mantep Karena gue cuman top of main Gue cuman itu Iya Gila Mau pake apa lagi Maksud gue Masa iya Iya masa Iya Masa asus Gitu Tapi ternyata Gak perlu lah kita ngeluarin laptop Sebagus ini Kalau Ternyata gamenya juga gak jelas Gitu ya Dan tentunya Menuai banyak kritik Dan yang lebih Gila nya lagi Itu katanya Ini game sama sekali Tidak memberikan Pemasukan Iya Jadi katanya pas di steam itu Pas pertama hari rilis itu Sebetulnya Dia itu Ada yang beli Cukup banyak Cuman kan Regulasi steam adalah Lu 2 jam main Itu udah gak bisa refund nih Tapi kalau dibawa 2 jam Bisa Oke Playernya Belum sampe 2 jam Udah refund Sudah sadar Udah Kayaknya gak bagus deh Dan dia juga gak Gak ada yang crowdfunding Karena emang gak ada yang mau Founding Gak ada yang mau crowdfunding Jadi hasil yang didapetin sama dia itu Nol Yau 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 Dia akhirnya memutuskan untuk Tutup Itu keputusan yang cukup Gila sih menurut gue mas Anji Karena katanya tuh Yang dilakukan oleh Fantastic ini Ini sebetulnya Dan my tonanya sebagai publisher Itu sudah bersedia Untuk merivun Semua orang yang Ya masih nyangkut lah Atau gimana Yang udah beri order Atau segala macem Gue balikin dah Gitu istilahnya Gitu ya Tapi dari pihak fantastiknya Ini Semua hal yang dilakukan tuh Mengarah pada Penipuan Yep Saya jadi inget salah satu teman saya Siapa? Ada-ada Namanya? Dulu itu terkumpul bersama Teman saya namanya Dhani Jidat ada Siapa lagi? Rizky Abdallah Mas Ren ada juga Oke Nah yang satu ini hilang ini Siapa namanya? Nah itu lupa sih Gitu Hilang atau menghilang? Nah bisa jadi Ya makanya ngingetin kan Sama yang terjadi dengan Fantastic ini gitu Karena Dia memutuskan untuk Menghapus semua Jejak digital Iya Di Youtubenya mereka Itu bersih lagi Seolah-olah mereka Gak pernah janjiin Apa-apa sama sekali Itu kan udah kayak Ada indikasi Pengen kabur ya Iya Sebetulnya banyak gamers Yang masih punya Positive thinking Waktu di awal-awal Ya itu adalah Oh ini mungkin Memang masih seburuk Ini kayak Nomenskai di awal Oh iya benar Cuman Setelah dia memutuskan Untuk-tutup Dan menghilangkan Semua jejak digital Iya Apalagi Pikiran positifnya Maksud gue Apalagi bahkan Sampai CEO-nya Dari Fantastic ini Juga hilang Hilang semua Bener-bener gak ada guys Gak ada Emang gone aja semuanya Jadi emang Ya perlu dicurigai Dan apalagi Fantastic-nya tutup Karena si Fantastic-nya Di Twitter-nya juga Sampai ngetweet Permintaan maaf Yang cukup panjang Nanti ada disini Dia minta maaf Dan sebagainya Cuman yang pasti kan Kekecewaan ini dibangun Karena balik lagi Ngeterima selain dibilang Karena adanya Ekspektasi yang juga dibangun Coba kayak Props Night Gak ada apa-apa Tiba-tiba Dark keluar Ya kita nikmatin Nikmatin aja Dan memang gamenya bisa berjalan Dengan cukup baik ya Props Night Ini tuh sebetulnya Kalau misalnya Tidak ada gimmick-gimmick Yang ngengek-ngengek Sebetulnya mungkin Baik-baik aja Gamenya Cuman jadi mediocre aja Gitu Iya Gak bagus Gak jelek juga Gitu Terus ada Walking Dead Walking Dead Apa judulnya Destiny lah Iya gue lupa Iya lupa Ampe lupa Gue judulnya Itu game Jelek-jelek banget Itu bahkan si King Kong Atau si Rise of Kong Itu Didevelop oleh developer Yang sama Dengan yang mendevelop Si Walking Dead Tadi itu Publisher nya sama juga Publisher nya gue gak tau deh Cuman yang pasti Ya kenapa harus dipaksa Dan harus diproduksi Dan sayangnya itu Di beberapa Game yang akhirnya Ternyata berakhir Cukup buruk Ini menukil Nama-nama yang Luar biasa besar Gitu loh Lord of the Rings Gollum Walaupun yang bener ya Siapa yang mau jadi Gollum Tapi kalau ternyata Kalau sebenernya Kalau gameplaynya bagus Gue mungkin akan tau aja Sebenernya itu Kalau dari konsep menarik sih Karena kan Gak pernah ada yang ambil POV itu kan Iya biasanya OP lah Kayak si Shadow of Mordor Atau War Itu kan karakter OP banget Betul Jadi ini ya dia Karakternya tidak OP Iya approachnya yang beda Jadi sneaky Bener Sneaky agak Ngedapers banget gitu Cuman jauh dari itu Kalau itu Gollum bagus Mungkin saking Wah sukanya dengan itu Abon jalan ngerangkak Bisa jadi Menalami karakter Lompat-lompat gitu Tapi ini mah jauh dari itu Lalu ada Game berikutnya Rise of Kong Yang juga Ngerangkak juga gini Juga gitu Ini emang aneh-aneh Belum lagi ada Redfall juga Sebetulnya yang Oh iya Redfall Tapi katanya sekarang udah better Katanya udah better Terus yang gak ketolong juga Adalah Forspoken juga Udah gak ketolong Tapi diantara semuanya Forspoken tuh yang masih Mendingan sih Ya sebetulnya Mungkin Salah satu yang bisa dibilang Best from the worst ya Ya mungkin Forspoken Yang masih bisa dimainin Dan mungkin Kalau emang kalian punya duit lebih Yaudah beli aja gitu Iya Cuman itu doang Sisanya mah ya Kalau kalian emang Pengen cari komedi gitu Maksud gue Betul Tapi kalau kita balik lagi Ke The Day Before gitu ya Bon Lu sempet punya harapan gak sih Atau emang lu dari awal Udah yakin bahwa ini Pasti bakal Trailer pertama kali harapan ada Cuman gue gak mau berespetasi terlalu jauh Karena gue pikir Ya kali gitu Maksud gue bisa Cuman kalau bener ada game kayak begitu Emang ya pasti gue Doyan gitu Ya ya Len sempet ada kepikiran gak Apa tuh Ya wah pas ngeliat The Day Before nih Gue kayaknya ada trust deh Ini sama game bakal bagus nih Nah itu agak berat sih memang ya Karena dari trailernya juga Di beberapa part tuh kosong Biasanya kan Ya kalau namanya trailer Buat narik Ini orang kan Padat ya Itu dibikin ya sebagus mungkin lah Gitu Tapi dari situ aja gak terlalu narik gitu Gak berarti Kalau gue sempet Kena kan Sempet kena Di awal doang lah Paling gitu Gue sempet kena karena menurut gue Oke lah secara visual Mungkin akan turun Karena Sesuai dengan device nya Karena gak semua orang kan pake Asus Sekeren ini gitu Iya betul Jadi Makanya pilih Asus Iya tapi Maksud gue Setidaknya Delivery gameplay nya masih kena Gue pikir Harusnya masih dapet dong Tidak disangka ternyata sejauh itu Dan Ya keputusan seperti ini Mudah-mudahan tidak diikutin oleh Game dev-game dev lainnya Iya karena sebetulnya si The Day Before itu Sebetulnya waktunya pas Dia itu ngeluarin trailer Dimana saat Delas of As itu bilang Mau ada multiplayer Dan semua orang sempet mendambakan Multiplayer nya itu Delas of As dengan dunianya Tapi ada mekanisme division Ya itu mirip udah Tidak berhasil dibawain sama ini Perl Iya keliatannya nih Kurang lebih dah Kalau lu mau tau Delas of As Kalau multiplayer kayak apa Ya kayak gini dah Harusnya Harusnya gitu Cuman turn out ya Amburadul guys Ya tulis di kolom komentar lah Buat kalian yang udah sempet nyobain Jadi gue sama si Aldo tuh udah sempet deal-dealan gitu Waktu acara abis gitu Jitu Duh nanti kita mabar ya Mabar The Day Before Tahun lalu berarti ya Jadi Amma Dhani juga tuh Amma si Jidat juga Ayo lah kita main The Day Before lah Seru-seruan aja gitu Kita pengen cobain Gitu Kalau perlu ketawain Ketawain aja gitu Ternyata tidak sempet beli ya Game nya udah keburu Hilang Hilang dari peradaban Iya gak tau nih Apakah Aldo sempet beli atau enggak Mungkin dia akan bikin Kontennya Cuman gue sendiri Kita gak sempet sih Gak ada yang sempet beli Gitu Karena Gue rasa Akan sulit juga nyari Cloningannya atau Taniannya juga Susah Ini game multiplayer juga Karena kalau Ya lo beli tanian Multiplayer mau ngapain Gitu Jadi sayang sekali Kita jadinya gak bisa Nyobain game nya Walaupun Kalau kalian mungkin Bertanya-tanya juga Bangs apakah Sampai saat ini Game nya masih bisa dimainin Masih yang untuk yang punya Kalau yang udah punya bisa Cuman ya gak ada playernya Iya Kalian MMO tapi sendiri Tapi udah gak keling juga ya Sama yang lain Gak tau sistemnya Cuman kata orang-orang yang main Ya sepi aja dunianya Karena gue rasa Gak semuanya refund lah Karena walaupun harganya Di Indonesia lumayan 200 ribuan ya 200 ribuan Kayaknya ada deh orang Yang nge-keep itu Untuk lucu-lucuan Atau at least Gue punya nih Sepanjang sejarah Game yang Tutup dalam waktu 4 hari Tinggal problemnya itu Developer tutup Servernya tutup gak Kalau servernya tutup Ya sudah Selesai Tapi kalau servernya Masih dibuka Tapi Ini kita lagi coba Untuk Mengandai-andai Gitu Kira-kira ya Apakah mungkin Ada Tiba-tiba Developer lain Atau apa gitu Yang taking over Mungkin gak sih Kayak gitu Sebetulnya Kalau gue jadi developer lain Gue sih gak mau terlalu Ngambil resiko Ngambil franchise Yang udah begini Tapi kan secara namanya Udah Iya tapi kan In a bad way Tapi kan Kalau ngomongin Apa ya Exposure Mau bad Mau good Still an exposure Gitu maksudnya Cuma kalau gue Gue rasa sih harusnya enggak Misalnya ada satu tim keren banget nih developer Terus Ya siapa kayak gitu Chris Uto gitu Atau timnya MP Atau gak Timnya Mojiken Atau siapa ya gitu Terus ngeliat itu Kayaknya oke deh Kita reworks deh Mungkin aja sih sebetulnya Mungkin aja Kalau ada yang cukup segila itu mah Bisa jadi kali ya Tiba-tiba gamenya di revamp Ada lagi gitu Tiba-tiba nongol Karena sejujurnya kita kan gak tau POV developer ya Kayak sebetulnya ini tuh Asa itu udah cukup bagus gitu Apa gimana Dan dia juga belum pernah bikin game yang kayak gitu kan sebenernya Iya Ini pertama kali ya Pertama kali ya Sebelumnya kan itu aja Prop Night aja Prop Night tuh Dan gue juga cukup baru sih Ngeliat nama Fantastic gitu Ini kira-kira bakal kayak gimana Kayak pas ngejalanin Prop Night Menurut gue cukup fresh lah Dimana kita bisa jadi props Itu walaupun udah ada game yang props juga Ada sebetulnya Pertama kali ada game kayak gini tuh Dari Garry Smod Eh Garry Smod betul Garry Smod dulu gitu Terus jadi adalah si props night itu Sebetulnya gue cukup Apa ya optimis sih Sama gameplaynya kira-kira bakal kayak division Seru banget sebetulnya Kalau bisa kayak gitu sih seru banget ya Seru banget kita Ngebuild karakter bareng Terus ada hubnya gitu Division lah ya Division banget Division lawan-lawan zombie Lawan-lawan orang juga Sebetulnya sebuah konsep yang Harusnya tetap bisa oke Cuman berarti di tahun ini Ada beberapa game yang Melibatkan zombie dan vampir ya Banyak Dan ternyata gagal gitu ya Jadi ya tolong lah di tahun depan ya Jangan terlalu banyak game-game zombie lagi Karena cuman Gue sendiri udah bosan ya game zombie Tahun depan ya Ini kalau kita ngeliat dari TGA ya Tahun depan tuh bakal memang robot sih kayaknya Trailer TGA tuh yang world premiere robot semua hampir Robot, sci-fi Isinya tuh gitu semua Zombie kayaknya udah Outer space gitu ya Kayaknya kalau zombie tuh udah mulai hilang ya Udah mulai redot Robot, 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 robot gitu semuanya Iya betul, betul, betul Dan ya gue rasa Selamat buat kalian yang udah sempet nyobain Karena gue cukup sebel gak sempet nyobain Apa kepo sebetulnya gue? Iya tetep kepo lah Gue pengen nyobain tetep Terlepas dari gamenya itu Ya hancur dan sebagainya Gue tetep kepo Tapi ya sekali lagi Ini bukan langkah yang baik Untuk para developer Untuk bergerak Jadi apapun itu Buat developer-developer Teman-teman developer lokal Mungkin ini reminder juga buat teman-teman Kalau mau bikin sesuatu yang ambisius Setidaknya diiringi juga dengan Ya sekiranya kalian udah tau lah Kedepan ini bakal kayak gimana Kalau gini gimana Paham kapasitas Paham kapasitas gitu Karena kemarin gue cukup kaget ya Orang yang suka kita bercandain Hashtag paham kapasitas Yaitu adalah si rambut merah ya Iya Gue pikir pesulap tuh dia saat itu Makin merah Makin merah Makin merah Iya gue ngobrol sama anda juga Walaupun Troublemaker 1 Banyak trouble gitu ya Tapi yang Troublemaker 2 Ternyata turnout lumayan bagus ya Progressnya ya Iya untuk skala yang lebih gede lagi gitu Iya gue cukup salut sih Sama bagaimana Game.com team itu Mentret Game nya di Seri keduanya Dan itu bisa diharapin Harusnya jauh lebih baik lagi sih Iya Dan jangan ada yang kejadiannya Kayak si The Day Before ini Jadi udah cukup ya Drama-drama aneh Di video game industry Mulai dari yang udah Apa sih namanya Gone Gold Gak jadi lah Iya Gone Gold untuk ketahun lah Fenomena-fenomena cyberpunk lah Iya Yang ngancur banget Sekarang ditambah lagi ada The Day Before Jadi Akan selalu ada sih memang Keseruan-keseruan seperti itu Jadi yaudah gitu aja kalian Pembahasan mengenai The Day Before Kalau kalian mau Pembahasan lebih Lanjut lagi Nanti kita akan sentil lagi Di Watch New aja kali ya Karena kita udah libur Watch New kemarin Ini juga untuk nutup Watch New nih Lo harus tau kali ini Jadi Biar kalian tetap ngerasain News-news ini dibawakan di anak tua Nyata satu-satunya Abi bade pamit Cekap Soalnya ayah bapau Oge ngaliwat Ya Tak can tuang oge Ya Kalau resan abu tuang Tipayun Yang tahan abu oge Jadi rapat Gitu aja Atur Nuhun Saya Dayana Play Original Bangamen Original Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax